Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh memang ketemu lagi di channel Chandragi oke memang sekarang saya lagi ada di Sukaraja Sukabumi dulu saya pernah konten disini satu kali dan dia disini itu keeper Chandra Stewarty dan ikan-ikannya pun juara kontes semua ya juara nasional jadi kita disini tanya-tanya gimana sih tentang treatmentnya, progressnya ikan Chandra Stewarty-nya karena Chandra-nya itu juara kontes mang kita penasaran jangan kemana-mana mang tetap di channel Chandragi oh oke lupa saya yang belum subscribe jangan lupa subscribe karena 5000 subscriber kita giveaway jangan di cut langsung aja mang disini saya bener-bener ada di galerinya mang dulu disini galerinya tuh sekarang ikut mang Assalamualaikum Assalamualaikum udah bang gak? ini Aharis nih dulu saya pernah konten disini ya oke galerinya kurang tenang kayaknya kita nyalain dulu aja ini ya oke mantap tuh lightingnya gak kebawa jadi gini ah tadi kan WA sekalian silaturahmi kurang terawai ya oke ah disini dulu di anggih lah oke Aharis Mas ya Alhamdulillah Alhamdulillah ya saya tuh kemarin denger Aharis itu Chandra Stewarty-nya tuh dua-duanya juara nasional ya iya alhamdulillah wuih di daerah mana itu tuh? di daerah Bekasi daerah Bekasi mang jadi Chandra Stewarty-nya juara kontes nasional nah saya tuh penasaran pas Aharis nge-WA makanya langsung meluncur saya karena penasaran si Chandra Stewarty-nya itu kayak gimana sih sekarang kita tanya-tanya gimana cara progresnya treatmentnya kasih makannya kasih makan apa jadi kita mah disini sharing ya iya Arif langsung ke ikan pertama nih ah man ah yang kemarin juara tuh yang mana nak aja semua satu tank semua ini satu rak ya tiga-tiganya tiga-tiganya pernah naik video emang waktu di review kemarin juga udah juara ya di Bandung udah di Bandung tapi masih regional masih regional sekarang juara nak nasional oh yang ini ya iya wih mantap ini BSC BSC nasional cana kontes Jili 2 di Bekasi ya waktu kemarin bulan Maret 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 ya ini ikannya iya ini mantap ini tuh ukuran berapa kemarin terlupa nih kurang lebih ukuran 18,5 mangap-mangap oke ya mangap ayuuu dasar ikan bagus ini juara pernah mak juara ke satu oh juara ke satu ya juara ke satu mang nah ini ini juara ini ini ya pialanya neng nah ini yang ini nih neng ini supaya ikan jadi kayak gini progres atau treatmentnya seperti apa sih ya perawatannya yang pertama dari penguncian mental penguncian mental pertama dengan cara apa supaya ikan ini ada mentalnya nih dari pertama dari pakan terus yang kedua dari water change atau pergantian air oh pergantian air juga penting ya penting oke jadi setiap hari juga di ini ya apa nama itu mundi coq atau bahasa indonesia itu dimainin ya dimainin oke apakah dimainin dulu sebelum makan atau gimana yang pasti sudah makan sudah makan baru dimainin oke biar ikan gak mager gak mager karena rata-rata beres makan ikan mojok mager oke karena kenyang ya hmm nah ini juga dotnya itu banyak banget gimana sih supaya dot itu banyak dan tebal seperti ini kalau untuk banyaknya dot itu dari tergantung gimana indukan oh gitu jadi kembali lagi ini ya apa namanya itu genetik dan pola makan juga ya pola makan kalau pola makan buat naikin segala aspek warna tebal dot kayak rimnya itu warna rim oke kalau misalkan dot mah emang genetiknya kalau kita harus emang fix jadi gak bisa nambah kalau genetiknya sempusnya gitu ya segitu emang jadi kita harus sortir dari bebian atau dari bebian oh dari bebian yang bagus bebian kunci dot atau dotnya kelihatan ukuran dimula diukuran 6 cm 6 cm kalau dotnya banyak sikat untuk progresan sikat oke oke jangan lihat harga ya harga berapapun kalau kita suka ya untuk kedepannya progres juara ya kenapa gak ya oke tapi dilihat dari ukuran terus emang proporsional segi aspek ikan kan ini dari segi penilaian itu hampir sempurna mendekati sempurna mendekati kesempurna makanya di kontes itu mungkin lah kita pun gak ada lawan lah gitu kan ya belum menemu lawan yang sepadan mungkin iya oke ini belum mainnya kurang jauh ya kurang jauh ya nanti kalau ada kontes lagi denger di Bandung itu ada nasional juga mau ikut juga pasti pasti oke karena ini udah ada punya dua piala ya iya oke nanti mudah-mudahan nambah jadi tiga nih amin kita retium lagi ya jadi lima atau lebih lah oke siap soalnya bulan Mei Bandung tapi itu latbar ya oh latbar ada kelas tewarti beres dari Bandung selang satu mingguan insya Allah turun ke Semarang ke Semarang gak capek ini kan tapi udah mentalnya udah bagus ya oke asal diserah satu hari dua hari bisa lanjut jadi ini kalau misalkan persiapan untuk kontes sendiri kan ini ada kayu ada pasir sedangkan kontesan itu kan polosan polos gimana nih cara ngatasinya kalau emang ikan udah ngunci dari segala aspek mulai dari warna rim, dot insya Allah gak bakal berubah mau dibawa kemanapun iya oke mantap yang penting ikannya sehat ya iya yang penting lancar makannya sehat ini udah ada dua piala juara satu dan juara satu juga ini jarak satu semuanya ya Bandung dan Bekasi sekarang yang tank kedua ini juara tiga nih juara tiga juara tiga mang nih pialanya mang yuk saya baru pegang nih piala juara cana ya oke ini juara tiga ini yang kemarin dotnya rapotnya ya oke ini ukurannya lebih kecil dari yang tadi ya lebih kecil masih lebih enak kalau mentalnya ini keren ya mantep nah ini di dotnya kenapa nih ya ini bisa jadi juara tiga enggak juara satu ngalahin kakaknya karena bisa dilihat dari segi aspek dari rim masih belum terlalu ke poles oke itu lebih tebal ya yang atas ya ini cenderung masih tipis oke terus dari segi warna warna dorsal masih belum matang hmm kalau itu udah mendekati sepurnatnya ya ya kalau dot ini juara ya dot juara oke karena dia itu rapot dan gede-gede ya oke mantep jadi gini mang kita ikut kontes itu enggak selalu pengen mendapatkan piala sebenarnya mak jadi kita itu ikut kontes itu kita bakalan tahu kekurangan kita itu dimana jadi kita bisa progres kembali lebih baik lagi itu mang kalau kuncinya CIA ikut kontes itu ya enggak mengharapkan piala ya syukur-syukur kan mendapat piala ya nah gitu kan seperti ini kan mendekati sempurna pialanya kan pialanya juara satu semua oke ini A buat makannya pola makannya jadi setiap hari atau gimana ya pola makan setiap hari tapi porsinya dibatasi dibatasi sehari berapa kali ini pagi malam pagi malam berarti dua kali ya dua kali oke ini kalau misalkan untuk jaga proposi badan juga ya iya oke biar gak gemuk atau lebih gede lagi gitu kan soalnya jadi penilaian postur tubuh postur tubuh proposi itu penting juga ya oke ini gitu Mang jadi masukkan dari hari itu buat ikan kontes itu seperti itu mungkin dari penjelasan yang ikan pertama ikan kedua dan sekarang ikan ketiga juga ini juara kontes ya ya juara tiga regional oh nasional ya regional ya nah ini ada kekurangan apa makanya dapat juara tiga ini untuk kekurangannya sendiri ini dari nah dot dot sampai dot cenderung agak tipis gak terlalu tabel terus mau mendekati kepalanya ya tapi ada sedikit tuh di area pangkal dayung hmm beda sama yang atas lebih rapat itu yang atas lebih rapat lebih rapih juga ya iya oke tapi ini yang menyebabkan atau menjadikan juara tiga itu dari segi warna warna maksimal maksimal ya tapi rim cenderung tipis rim cenderung tipis dan ini masalahnya di dot ya oke mungkin ini kemampuannya mungkin segitu ya tapi barangkali kan lawan-lawan kita ada yang lebih di bawah ini kita kan gak tau di salah satu kontes bisa jual satu juga kan iya oke siap jadi ini neng ikan satu dua tiga ini udah punya piala atau punya apa tropi tropi ya tropi kontes semua nasional lagi regional lagi jadi ini penjelasan setelah arti jadi untuk nguras air pun sendiri kan tadi ya kita itunya air kan ya iya untuk ganti air seberapa lama sekali ganti air sih disarankan seminggu sekali seminggu sekali seminggu sekali 100% full oh 100% full full jadi kan dari segini 100% jadi full sampai setinggi ikan isi lagi isi lagi benar-benar oh jadi sistemnya in out kalau iya sistemnya in out dua selang ya dua selang oke sampai sampai ini dibersihin dulu air ini semua sampai benar-benar bersih nah sekarang yang terakhir nih buat stewarty ini kan yang lain kayak maru kayak lain itu pakai apa daun ketapang ya jadi airnya itu lebih pekat kenapa stewarty ini nggak pakai ketapang karena emang cenderungkan ikan luar stewarty ah dari luar ya lebih rekomendasi air bening air bening dengan background warna putih ya menyesuaikan karakteristik karakteristik oh bakal stewarty juga bisa pakai background hitam bisa jadi kadang ada yang stewarty di background putih mental nggak naik tapi di background hitam mental naik mental naik warna lebih tegas jadi gimana jadi gimana karakter day ya karakter ikan oke jadi progressan siapa mungkin sedikit banyak seperti itu ayah untuk kita warty ini karena juara semua ini gitu kan makanya saya nanya progressan buat teman-teman sering juga disini ya oke sekarang ini kan stewarty sekarang ini kan tank wajah baru nih layout baru gitu kan kemarin kan yang dulu mah manjang manjang gitu kan sedikit gelap lah kalau disana kalau disini saya nggak bawa lighting pun terang oke karena emang pas juga ya di ruangannya oke nah selain stewarty sekarang kita keliling nurgarerinya nah ini ada widi ini ada maru maru apa ini ya maru yes yellow center room ini ya saya seneng tuh barnya tegas yang kemarin disempat satu bulan lebih di dalam box teropom karena nggak ada tempat oh itu sebenarnya di treatment juga ya nggak nggak niat di treatment karena nggak ada tank tapi tapi ini yang kekurangannya itu di dorsal ya kurang tegas sama pin ya kurang tegas ya warna ya oke disini kemarin belum merah nih ada arwana juga nah ada arwana juga ini belum merah kemarin sekarang udah ada merah-merahnya oke mantap kita lanjut ke ikan yang termahal mungkin ya di galeri ini ya ini ikan termahal yang di galeri ini yang kemarin kita sorot karena ini piranha jenis apa serasal musrombius tepantins black piranha black piranha ya bahasa bahasa singkatnya atau golden diamond piranha oke siap lanjut ini nih pasti kalau ini tiuk galeri ada nih ikan ini sekarang lagi booming juga ya ini ada glopis tapi kalau syetingannya tank cantik lebih enak juga dilihatnya ya siap tuh mantap ya nih sebelah sini ada auranti jumbo nah ini hasilnya berhubung masih baru jadi agak butek ya butek tapi mentalnya butek oke tidak kalau ukuran gini udah masih bisa ikut kontes atau gimana kelas jumbo sih uh ngapang ngapang go diketuk sekali kelas jumbo masuknya tapi menurut saya ini udah layak gak ikut kontes dari mungkin dari anatomi dari warna dari proporsi badan jelas udah bisa masuk enggak enggak karena ini ya disi dorsalnya juga birunya kurang ya dorsal keriting terus ekor tulang ekor pada keriting pada keriting juga jadi ini mah buat display saja ya oke mantap disini ada ikan hantu karena kosong oke lanjut disini ada blue purka ya di blue purka kalau marah tuh kayak gini ya ini juga udah juara juara ekspedisi ini ini dimana di bandung ini nih rada galak nih wih nih mangap ya ayamaru mangap ini red baritote ya yang kemarin di treatment gelap-gelapan yang gelap-gelapan di bawah itu ya oke mantep ini ada emang aurantis tewarti mangapnya maruti itu sama mantep ini red barito ya ini ada niatan untuk dikontesin juga sempat 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 cuman belum rezeki iya terbilang dimana itu kemarin di bandung sih turun oh di bandung turun cuman mentalnya majib cuman ini mungkin ada kekurangan ya kekurangan dari barat terus bunga warna warna oke ini ada kalparah ya kemarin tuh ya yang ada mutiara-mutiaranya mang tapi mental-mental disini siara-raji oke siap disini ada androw ini gondrong juga androw nih tapi keriting-keriting ya itunya ya berhubung ikan tua ikan tua mungkin ini buat display-an ya 2 tahun lebih lah udah 2 tahun lebih buat display-an aja mungkin ya iya oke siap wiii kalau androw marahnya tuh gitu tuh nungging tuh oke lanjut ada siatika nih ini gondrong banget ya siatikanya iya semantep ini emang kipan lama siaya buat display ya ya oke lanjut oke ini dibawahnya apa nih setelah arti WC masih magar cenderung hobi jumput deh ini ikan jumput namanya setelah arti WC mungkin siaya disini ada limbata limbata WCnya ini ya WC mantep limbnya tebal-tebal tuh tebal ini tebal tebal cuman kalau misalkan ini pakai background gelap ini kayaknya hitam ya atau misalkan ini badan cenderung hitam terus sering tegas mantep lanjut masih ada ini orna 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 apa ini ya orna YL YL mantap nih kalau ini ada kelas kontesnya gak ya enggak enggak ya kalau orna ini ya oh ada kejadian unik pas di kontes di Bandung pas awal tahun oke kenapa tuh pulkra open tapi ada yang nurunin orna auto diskualifikasi oh ya iya tuh kayak dulu pernah saya kejadian nih di cupang sendiri itu hardmoon dicukurkan dipotong di berbentukin plakat HMPK ya kelihatan dong juri gak bisa diboongin gitu kan itu lucu deh hardmoon dibikin HMPK plakat eh plakat ya oke disini ada red barito ya red barito red barito nih progressan si A juga ya oke mantap nih disini ada piranha kemarin kayak apa satu namanya mah elongatus kalau ngatus elongatus oh elongatus ya serasalmus elongatus kalau misalkan nama-nama ikan kayak gini mah emang tuh bisa nyebut gimana ya oke lanjut dan disini ada om yok-om yokan juga nih kalau misalkan mau om yok-om yokan kabarin si A aja ya iya oke disini ada pairan juga andraw ya andraw oke lanjut disini ah terakhir nih ini nih yang saya suka datang kesini tuh lihat ini nih oke tuh neng lihat tuh neng tuh ini ada red belly tuh red belly ya ini dari 50 ekor jadi 20 25 25 ekor karena dia itu emang kanibal kanibal ya ah mungkin ini review galerinya nggak nggak di shoot semua ya disini juga ada piranha juga ada red mozaik masih mager red mozaik masih mager tuh yang kemarin sold out 1,5 tuh temannya ya iya oke ya oke jadi sharing buat setewartinya saya ucapkan terima kasih banyak mungkin buat temen-temen juga bisa diikutin ya cara progress saya perawatan kasih makan mungkin perawatan airnya juga aris karena udah terbukti juga sih punya piala-piala semua ya oke semuanya alhamdulillah mungkin bisa dikatakan di sukabumi ini spesialis tewarti kemarin kan ada spesialis maru ada nanti saya udah janjian ada spesialis auranti ya jadi kita korek-korek nih gimana nih cara progress cara treatment auranti stewarti maru dan lain-lain mungkin saya belum sempet karena ini bulan ramadhan ya waktunya saya soalnya siang mah kuli alias kerja jadi buat memang-memang yang menjalankan ibadah puasa selamat menjalankan ibadah puasa dan jangan lupa subscribe di channel chandragi jangan lupa follow juga tiktoknya apa predatoris predatoris sama IG-nya predatoris analiswa fk oke dan WA-nya nanti di deskripsi aja kalau pengen ada ada om jokan BP ya dua tank ya dua tank oke totalan ini ratusan juga ya oke jadi segitu aja thank you siap udah kedua kali mungkin nanti ada empat ketiga saya pengen lihat updatean ini nih yang tiga ini nih mudah-mudahan nanti nambah ya dari jenis lain ya oke buat yang mau display buat lebaran kita ready oke ada ya oh jadi yang display-display itu juga dijual tadi ya iya buat lebaran harga cocok bungkus kabarin di WA harga sesuai oke harga sesuai kontesnya ada kaltara ada red barito ukuran jumbo-jumbo ya pokoknya ada yellow centarum juga mungkin piranha juga dijual mungkin dijual semua yang ada disini jual kecuali ini iya kecuali ini pokoknya yang ada disini tadi lihat di videonya kabar-kabar ah screenshot aja yang ikan ini berapa WA di deskripsi oke ayah terima kasih banyak untung itu jangan lupa subscribe di channel-channel lagi saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh